Halo teman-teman youtube, ketemu lagi di channel saya Belivia Quincy Nah di video kali ini saya mau bikin cemilan yang berbahan dasar Oreo Ini biskuit kesayangan kita semua ya Biasanya kan kita makan langsung di hub gitu Atau kita seperti yang diiklannya diputer, dijilat dan dicelupin susu Nah kali ini saya mau bikin tutorial makan Oreo dengan cara yang berbeda Ini namanya Oreo goreng crispy ya Oke bahan yang kita gunakan, ini Oreo, ini jumlahnya sesuai selera teman-teman Berapa keping nanti yang mau dibikin Terus ini tepung goreng yang buat goreng pisang ya Ini mereknya, terserah teman-teman Ini kebetulan saya di rumah ada sasa, saya gak di-endorse Tapi kalau brand-brand yang mau endorse saya, boleh ya kontak email saya Terus ini, ini tepung roti, tepung panir atau breadcrumb Terus sama air, sama toppingnya Nanti kalau misalkan mau diberi topping bisa ini dihalusin Atau pakai mesecerus, pakai keju, itu terserah Sekarang kita mau bikin adonan basahnya dulu ya Sekarang kita mau bikin adonan basahnya dulu ya Ini tepungnya ini, kita campur dengan air Masukin dikit dulu Terus kita tambah air Ini dulu ya Nah kira-kira teksturnya seperti ini ya Gak usah ini, gak usah kental-kental Ancer aja ini fungsinya Supaya tepungnya ini, breadcrumbnya ini lengket ke oreonya Jadi ini kayak lemnya gitu ya Gak usah kental-kental, gak apa-apa Terus sekarang kita mau balurin ya Oke, pertama-tama kita masukin oreo ke adonan basah Terus kita masukin ke sini Terus kita masukin ke sini lagi Ini ya Ini terus kita masukin ke sini lagi Jadi ini dua kali ya Biar nanti breadcrumbnya atau tepung panirnya ini Gak berhamburan kemana-mana Jadi biar lebih ini Lebih tebal Terus Sekin lagi ke sini Kita kalutin lagi Selimutin lagi Biar hangat Nah, jadinya seperti ini ya Ini semua dilapisin seperti ini ya Nah, ini dia teman-teman Yang udah kita selimutin Atau kita balurin Pakai tepung yang basah tadi Sama tepung roti atau tepung panir Ini tadi yang tepung goreng pisangnya itu tadi Bisa buat sekitar 6 biji Ini tadi satu bungkus lebih Pokoknya teman-teman kira-kira aja Kalau misalkan tadi gak dua lapis Itu nanti biasanya gak bisa rapat kayak gini Jadi dibikin dua lapis Biar rapat seperti ini ya Sekarang tinggal kita goreng Sekarang kita panaskan minyak ya Ini kita udah panas Terus kita langsung goreng Di goreng sampai kecoklatan ya Kalau udah matang seperti ini Kita angkat ya Nah, ini dia teman-teman Yang udah kita goreng jadi Udah saya dinikmatin Ini Oreo goreng crispy Jadi Ini itu Di luarnya crispy Tapi di dalamnya lembut Oke, sekian video dari saya teman-teman Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan Boleh tinggalkan di kolom komentar Like dan share juga Kalau video saya bermanfaat Jangan lupa subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Bye-bye